Alhamdulillah 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 Terlalu Alhamdulillah Alhamdulillah Masih terbatas Terbatas pemargi pencernaan anak jadi tetiasa diberi sebelah ketahuan tetiasa jadi tetiasa terus dipaparin rezeki nateh berupa air susu ibu disebut kurang sadayana asi nah menyusui anak ini merupakan suatu wajiban bagi seorang ibu yang menjadi istri dari suaminya sementara kewajiban menapkahi adalah kewajiban dari suaminya karena yang harus menapkahi suami dan anak itu belum bisa dinapkahi dengan makanan yang seperti orang yang sudah besar maka diwajibkan itu adalah ketika anak diberi napakah berupa air susu ibu nah hukum ini dibahas oleh Muhammad Ali Aswabuni dalam rawa'i mubayan kitab siri ayat ilahkam berkenan dengan ayat surat al-wakoroh ayat ke 233 nah di judulan kuabi menyusui anak itu ditambahkan mitoh jadi beda artinya nah ikut terima ayat anu kagal wazubillah minasyaitani rajim walwaridatu yurdikna awla dahun jem ibu-ibu mengelahirkan yurdikna awla dahun diperintahkan untuk menyusui anak-anaknya haulaini kami laini selama dua tahun yang sempurna kalimat yang pertama disebutkan itu wal-walidatu ay walidatu te isimpa'iyo kanggomu anas tina kalimat waladah lamun anumudakarna walidun jadi lalaki nunggalahirken namina saha disebutna kurang ay waladah te hartosna ngalahirke lalaki anunggalahirken disebut nateh walidun ya istri anunggalahirken namina teh walidatun menurang ngadumak kedua anak wali dahini jadi ibu ngalahirken bapak geng ngalahirken bapak ngalahirken itu itu nah makanya ibu bisa ayah budak dimana di si bapak kan di si bapak di kaluar dilahirken kalimat waladah waladah ngalahirke jadi si bapak di si bapak ngalahirken ibu ngalahirken bapak nyalahir ibu ngalahirken itu 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 jujur ibu bisa seberang kali itu ayah budak ngalahirken itu hese hese sarwa munbabari mata normal mohon hese ngeluarkan anak munbabari mata normal nah wah itu berkat nah dia sebutkan gitu jadi nunurunkan waladah ngalahirken mata walid jeng walidah bapak jeng indung ka anak awlad atau waladun katalianku ayana proses wiladah kelahiran tak iya anu simkuring ah sehingga nama benar-benar hikmati Allah subhanahu wa ta'ala dah beda nyah nateh kanu jadi budak mah kanu jadi budak sejen kaya prosesnya wiladah eh kelahiran diantawis proses wiladah itu menurunkan itu adalah menurunkan genetika kesamaan perangai karakter untuk visi lakukan apa lakukan bibir mata saruwa kbte nampikan kakusabab saruwa nyah orang te namun misana kusabab ngandung ngalahirkan segi ibu nampikan kak ibunya ah tapi si bapak ngandung tengah lahirkan nah habisannya ah ternyata nudi pk hartos kusib kori kuayana wiladah sifat anu diturunkan nusarwa dalam bentuk fisik dan fisik dan mental selamat manu wisia umapun tanya nani inna jeng akina nyeluh hamil tuh nyeluh ngalahirkan tuh nyah nyah ngeluh kain cuna kuna ini mirip sebab mirip dilahirkan di turunan orang kita bisa dijelaskan jadi kita harus 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 diperintahkan ibu-ibu yang melahirkan itu diperintahkan untuk menyusui anak-anaknya selama dua tahun disini siapa yang dimaksud ibu yang melahirkan dalam ayat ini ada beberapa pendapat satu perempuan yang dalam keadaan sudah ditalak jadi ibu mah ya bu ibu mah ngam hamil ngalahirkan nyusuan budak teh aku sabar lain aku sabar ibu pemajikan si bapak mohon namun ibu lain pemajikan si bapak itu ayah kewajiban nyusuan ngalahirkan lagi pirakunya ibu dah kayak lain salah laki seorang nah termasuk menyusui tak menyusui teh kunoan ibu maktak ayah kewajiban nyusuan budak si bapak sabab ibu istrinah si bapak mun ibu terus dipiraku si bapak ayah kewajiban tanya suan sebagian naum eh eto budak budak sahah budak bapak budak bapak nah nalika dipirak ibu ibu terus ayah kewajiban nguruh sebarang budak bapak bapak nganapahan wajib bapak atau ustad karunya anak serangan bun balbah itu nama tapi anak itu adalah milik bapak ibu tak kewajiban tapi kalau dipirak terus kebapak nanti ibu panggisuan itu mangga tapi mentah buruk nah makanya mentah buruk kan anak ibu nyana tapi abie lain memajikan anjen anak anjen terus dipirak ayah abie kewajiban menurut ke anjen dan nyesu wang bisa kurnus sejen muruhan kan sejen oke itu atau khusus formula mungki warigma bisa jadi lah menek nita ke abie kusabab abie dipirak mangga kudu ayah buruk asmabu daripada muruhan meningru juwek so harus gitu jadi bikin kaya murga islam ya so daripada aku tak minta buruh muang anggur nah tak itu kaya kewajiban kecuali sama-sama memberi napakah kan ibu ayah menemukan dipirak mah kaya nalang kaya nanggung kaya nganapakah maka ketika ibu itu diberikan jasanya si bapak wajib memberikan upah nah ada yang berpendapat perempuan yang dalam keadaan sudah ditalak walaupun sudah ditalak dia itu tetap wajib menyusui anaknya bata pendapat nungkah hiji nungkah dua perempuan yang masih dalam keadaan ikatan pernikahan jadi anu wajib dinyusuan mah anu masih kene terdaftar secara resmi pemajikan si bapak pamuntos ditalak mah tidak termasuk nah gitu nah yang ketiga pendapat itu umum bagi keduanya ini yang paling roji jadi perempuan yang ditalak ataupun yang masih dalam ikatan pernikahan diperitakan oleh Allah untuk menyusui anaknya anak bapak nah tapi kebeda hukum nah ketika dia belum ditalak tidak ada kewajiban memberi upah karena sudah berada dalam tanggungan apakah suami tapi kalau dia sudah ditalak maka dia harus diberikan upah karena menyusui anak suaminya nah dimaksan wal-walidatuh itu nah sampai haulaini kawilaini nah tentang menyusuinya itu lamanya sampai dua tahun hasil penelitian yang diterbitkan dalam jurnal kinobiologi dari biome sentral 2012 menyebutkan asih dapat meningkatkan kekebalan tubuh sehingga bayi terhindar dari berbagai macam penyakit termasuk kolostrum anu pertama yaitu metabolisme untuk anak itu sangat baik hal ini karena asih mengandung karbohidrat protein lemak dan vitamin bayangkannya budakna kondisina tetiasa nuang nusajen terus terus disayugikan kuallah nutrisin dalam air susu ibu yang lengkap saja lah ayah nah kuallah subhanahu wa ta'ala terus disiapkan ajeng anunami na rezeki na nalika orang lahir lahir liman bagi mereka yang ingin menyempurnakan susuan jadi susuan yang sempurna itu dua tahun lebih dari dua tahun bukan sempurna lagi tos melebihi batas bahkan menurut medis itu sudah tidak baik bukan lagi jadi nutrisi tapi jadi bisa jadi racun untuk anaknya selain itu sudah tidak baik bagi anak yang dua tahun lebih masih gantel jadi nut itu tidak baik wa'ala mauludilahu risquhuna dan bagi ayah yang melahirkan wa'ala maulud memberi makan dan pakaian kepada para ibu risquhuna wakis watuhuna bilma'ru kek Aisyah memeh lahir hidup di berada lejeki nah lamun tadi usaha babi sata acana kan ayatnya berkaitan dengan talak maka ayah pendapat bahwa yang dimaksud adalah perempuan yang melahirkan diperintah menyusui tapi dia sudah ditalak nah maka ketika dia tetap menyusui walaupun sudah ditalak bapaknya tetap harus memberikan rezeki napakahnya dan juga memberikan pakaian dengan cara yang ma'ru tapi kalau yang diartikan itu perempuan yang masih ada dalam keadaan ikatan pernikahan kenalika nyusuan mak wayah na kudu ditambahan bonus na rajaki na ajeng acuk na langkung rampus langkung sekedih langkung rampus nya tak rampus mohon berarti berarti periogi nutrisi lebih banyak berarti harus memberi lebih termasuk pakaian juga untuk pakaian menyusui itu ada pakaian yang khusus tapi air susu ibu itu kualitasnya itu baik dan tidak juga berkaitan dengan bagaimana keadaan emosional si ibu jadi kudu bungah si ibu te salah sawas ngabungahan si ibu supaya air susu na te keluar mengandung vitamin berkualitas te yang kudu bungah dipaparin rezeki maksud tuangan sesuai kebutuhan anak dipaparin acuk ya lamun napakomanya tuangan rada keharti rada keharti dipaparin seertai sebab langsung nyambung sekarang nutrisi dihasilkan karena air susu tapi kudu di bere oge baju ternyata efek psikologisnya itu akan lebih membahagiakan dan akan memperlakukan air susu nah itu ini apiknya rugikan kakak Allah subhanahu wa ta ada yang lain kudu mahal tapi dalam artian harus ada penghargaan lebih kepada seorang ibu yang menyusui menyusui nah kemudian wakil suatu nabi ma'ruf dengan cara yang ma'ruf Allah tidak akan membebani suatu jiwa kecuali atas sekadar kemangkesanggupannya jadi sami suami memberikan rejeki lebih sekemampuannya tidak dituntut lebih akhirnya kan nujuran metek mau menikah tapi tidak ingin punya anak menyalahi pitrah menyalahi pitrah lukikan keaya wedding agreement jadi perjanjian pernikahan kalau saya menikah saya tidak ingin punya anak kecuali saya menginginkan menginginkan tata ibu terus menyalahi pitrah manusia nah ikhati marham akum Allah kalaupun misalnya si bapaknya harus memberikan dari makanan dan juga dari pakaian tetap sekemampuannya latudoro walidatun biwaladiha jangan si ibunya memadaratkan anaknya ini dikitkan orang mempira dengan bayi A 25 juta susun anti alergi 800 ribu sakaleng sapatuna hiji 10 juta dikira menanya juta iya te batima rahim Allah ini gak woy mampu itu ingin berikan yang terbaik seperti itu nah itu mudah-mudahan jadi wasilah untuk suami dan istri itu berpikir ulang rujuk mengurus anaknya nah kemudian merti mahkamullah jangan sampai ibu memadaratkan anaknya tidak mau menyusui apalagi dalam kondisi si budak itu bisa disusuan kubatul susu pormula tidak abus dengan kudu abus jadi kucahi susu indung untuk ditalak karena talak dan menyusui itu adalah bentuk yang berbeda untuk yang berbeda jadi ulah dijadikan kusabab nyewa kabah panah terdaik nyesuan anak anak jadi ulah sampai memadaratkan kemudian wala mauludun lahu biwala dihi demikian pula ayahnya terhadap anaknya ya lamun dikersakan ditalak terus orangnya diurus ku indung si bap anak napikun kata ngurus ngebiayaan temereker cahaya susu susu acan temereker pember pember asan tete dilarang kalau sebenarnya tidak boleh memadrot memadrotkan pada anaknya bahkan pada ahli waris si bapaknya itu seperti itu kalau misalnya ya budak bapaknya ngantun kita wajib biayaan ke budak keluarga laki si bapaknya arek akiknya arek emangnya arek adik lanjutnya pokoknya kaitan keluarga itu wajib memberi biaya kepada kan ini dengan ayah bu namun murang kali menuju alit maka dibawa oleh ibunya tapi biaya oleh ayahnya ketika ibunya akan menikah maka anaknya harus diberikan kepada bapaknya kalau misalnya ibunya yang meninggal dunia maka diberikan pengurusannya itu ternyata kepada bibi atau ua istri karena kan pengurusan pengganti ibu kenapa kok tetap bapak kecuali kalau bapaknya sudah menikah dan mencarikan pengganti untuk mengurus anaknya maka itu diberikan kepada bapaknya untuk pengurusannya itu terstartibnya dina agama orang nah ibadah karena itu sudah mencari dan mencari dan mencari dan mencari dan mencari perhitungan itu sudah kawin diri nah perhitungan maka cendanya harusnya cendanya terus disapih soku etamata langkung akang badai disesuadukunusanes badai dipaparin susu formula atau dipaparin makanan pendamping asih makanya harus biasa gitu jadi rukun ngabeberesna bener nah pala junaha alaihiman dan jika kalian bermaksud untuk menyusukan anak-anak kalian kepada orang lain bukan ibunya pala junaha alaihim maka tidak dosa bagi kalian jika kalian memberikan upahnya dengan cara yang ma'ruh wattakulloha bakurus anak jika kalian membuat taqwa ke Allah karena kalau kalian membuat taqwa makanya gitu ibu kabebanan si bapak danes pira makanya tidak membawa karena mau dibiayaan namun budak yang dibawa ke manikmatan gitu ya bu itu memang membuat taqwa dengan urusan padahal justru kita wakamah dina papahit dina memanis oke bab nikahnya wattakulloh wittakulloh kudut taqwa ke Allah ya komodina nalika papa papahit temawat taqwa ke Allah bekiwe konotasi bercerai itu jadi negatif justru orang mah kalaupun harus bercerai kan ya teat syariat agama dan syariat agama itu pada dasarnya semuanya untuk kemaslahatan manusia munka rasa temaslahatna kade pariyos cara ngalakukunana bisa tersesuai aja akura kurahmatulloh dan syariat caranya misa imah ya dicerai dengan jauhan papisa reku rujuk rumah padahal cek alateng bayana tilubulan salam ima saidam ulah beda imah kudung hijih mudah-mudahan ku silih giring gisik ini madidinya bakatim bodi kasono kanya sejabat di luar matumu di luar itu ingat batu ingat ingat di iman di iman di pirah nah ikhwatim rahmatulloh kita nukah hijih terus tukar dua wa'alamu jeng anjin gak kudung apa anna anna allaha bimat amaluna bashir allah karena tiap perkara anakku anjin di vidam maha ningga mahal liha naikh watimah makum Allah ada pertanyaan bagaimana hukumnya menyusui bagi seorang ibu kepada anaknya wajib namun wajib kan berarti tenyusuan dosa namun nyusuan menang pahala ini sebelum kita mengambil kesimpulan terhadap hukumnya ada hadis dari riwayat ibn huzaimah yang mengatakan summa yang tolak kobi kemudian malaikat itu mengajakku ya dikisahkan tina nalikah kisah iromi israq miraj nabi Muhammad sebenarnya dicandaku malaikat fa'idah binisain ternyata tiba-tiba aku melihat beberapa wanita tanhasyu tadiyahunna alhayatu yang maaf payudaranya dicabik-cabik oleh ular yang ganas kutu aku bertanya mabalu ha'ulai kenapa perempuan-perempuan ini sampai seperti itu kila maka dijawab oleh malaikat ha'ulai alati yang na'na awladahunna albanahunna ini adalah para wanita yang tidak mau menyusui anak-anaknya tanpa alasan sahih jadi ada tahdin ada ancaman dari dari rasul dari Allah subhanahu wa ta'ala kewajiban menyusui itu adalah bagi ayah kemudian kepada ahli waris ayah sedangkan ibu terikat dengan statusnya istri dari ayahnya islam membolehkan seseorang menyusukan anaknya kepada orang lain dengan kesepakatan upah tertentu dari dalil ini jumlah ulama memandang hukum menyusui sunah kecuali jika bayi tidak bisa disusui orang lain atau karena ayahnya tidak bisa memberi upah kepada orang yang menyusui diantara dalil yang menunjukkan bahwa orang tua boleh menyusukan anaknya ke orang lain apa tadinya wa'id arotun antastar di'u'aul ladakum nah jadi sunah menurut jumhur para ulama tentang menyusukan anaknya karena ada hukum yang memperbolehkan disusukan kepada yang lain karena bigih disusukan kepada harimatu syadiah swaibah al-aslamiyah itu juga memang dari dulu sudah ada kebiasaan menyusukan kepada orang lain nawain ta'asartu dan jika kalian itu mengalami kesulitan susah menyusukan anak jauh jarak ataupun apapun pasatur di'u'lahu ukhro maka perempuan lain boleh menyusukan untuknya orang tinggal salah sawyas istinbati ibu taymiah sehul islam bal idaka natfi ismati jauji bahkan jika seorang perempuan itu masih dalam perlindungan suaminya payajibu alaiha antar di'ahu maka istrinya itu ibunya itu wajib untuk menyusui anaknya misalnya dalam ikatan pernikahan wajib ibn taymiah ma wa makolahu syaihu dan apa yang dikatakan syaih itu asohu itu paling sohih paling benar kecuali kalau suaminya itu meridokan anaknya disusui kepada perempuan yang lain maka tidak dosa si ibu nate ay suaminah hayanku nuku istrinam wayah wajib adapun jika suaminya itu berkata la yurdi hi illa antik jangan ada yang menyusuinya kecuali ngkau istriku pa'in nahu yazim ha maka dia tetap harus menyusuinya hatta hatta wain wajibna main yurdi uhu dan kalaupun menemukan ada orang lain yang menyusuinya aw wajibna lahu labanan sona iyan atau mendapatkan susu buatan susu buatan susu susu formula yang memungkinkan untuk diberikan kepada bayi tersebut pembolehkan wakola zauju atau senasi suami berkata la buddha kamu mesti antur dia untuk menyusuinya pa'in nahu yazim ha maka hukumnya wajib bagi istri tersebut dianna zauja mutakafilun bin napakoti karena suami menanggung istri dengan napakah dan napakotu dan napakah itu kamadakana pimukabilizawziyati warrodho'i dan napakah itu seperti yang telah kami jelaskan merupakan timba balik dari ikatan suami istri dan persusuan ini dicatat oleh imam bin Nusaymin dalam asyarku munti jadi gitu sebatukan natek jadi napakoma lakinya suami ibu rido atau bu ibu mengandung ibu melahirkan ibu menyusuan pasti ditanya anak sahab rido itu rido itu rido itu bu sebab jelas bapak anak so kalau ibu misalnya mengandung melahirkan menyusui bapak anak itu jelas rido itu nah ini kualus bahwa talak memang statusnya terus dijelaskan seperti itu bahwa anak itu adalah kepunyaan bapaknya dan menanggungnya itu bukan menanggung napakas saja pendidikan agama itu semuanya tanggung jawab bapak pendidikan bapak ibadah 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 ibu ma cek istilah namun terus dicabut terus di PHK terus ditalak itu kewajiban bapak termasuk kalau misalnya bapak nikah di sana jangan lain anak sorangan wajib usabab bersedia menjadi suami yang mempunyai anak jadi kewajiban tanggung jawab jadi ke kondisi islamah walaupun kondisi kadang meninggal dunia bercerai kehidupan itu tetap bisa berjalan tetap bisa berjalan anak tidak kehilangan sosok ibu dan ibu pun juga tetap harus sebagai berperan menjadi seorang ibu kecuali namun milih b2 b2 berhadiah 2 jadi suami itu itu segari putra ini saya bagi badai nah kemudian bagaimana batasan menyusui itu karena menyusui itu ternyata efek sampingnya adalah berkaitan dengan hukum makhrum dan juga hukum pernikahan dari Siti Aisyah r.a semoga Allah meridui kepadanya yang berkata di dalam hadis yang lain yang lain sebenarnya 5 kali sesuan yang mengenyangkan jadi saya mengenyangkan dilepehkan misalnya makanya yang tetangga tetangga sarwa gaduh murang kali karena rusuhan tetangga itu bisa dititipkan ke orang terus sesuatu kurang sesuatu sekali berkaitan di warga dilepehkan orang sekali itu belum mahrum dan juga belum mengharamkan ikatan pernikahan nanti dengan anak-anaknya nah terus dua kali gitu deh dua kali maka dua kali sampai kenyang selesai gitu tetes dua kali lima kali gitu maka sekarang ibu menjadi ibu susuannya dan haram ibu menikah kepada bayi ini menulis gede maksud nate mohon ini kan ayah nus gede mau ibu boleh tidak ada batasan umur ibu misalnya ibu na 17 itu na 7 hiji atau nanti balik itu ibu 7 hiji ya 17 penting mada ikut gitu nah lajem anak ibu itu semuanya menjadi mahrum bagi anak susuan ibu misal ya teh anak malah laki ya budak ibu murang kali teh istri sadayana jadi saudara susu dia tidak boleh menikah ke dia namun misalnya anak menikah ke anak si ibu lain selama dia tidak disusui dan disusui anak itu efek dari akibat saudara menyusui kalau kalau misalnya sudah menikah ya teh menikah segede terus berbeja si ibu nah nikah ya dah bah lah pernah disusuan ya teh dua anak maka kata rasul harus dipirakan kaifah kumada hidangan kejadian pisah tidak boleh karena haram sesuatu dibatasi dibatasi kalau anak tersebut belum makan yang lain jadi misalnya ibu terus nyusuan muda ya tetas tujuh bulan dihuapan oke kukromina kutim nyusajabak nah ketika disusui itu bukan tidak akan menjadi saudara sesusu lagi karena dia sudah memakan dengan makanan yang lain sudah ya campuran seperti itu kumoh si bapak maaf beda carita tidak ada kaitan seperti itu dah si bapak maupun tenyusu ke ibu itu si bapak ma jeruk itu paja pahingan beronanya anak tukang ngerokok ya budak ngerokok sudah diperkenalkan sejak dini nah kemudian sebenarnya Andi Ibn Abbasin radiyallahu anhumah dari Ibn Abbas semoga Allah meredai kepada keduanya Ibn Abbas dan juga Al-Abbas dua-duanya adalah sahabat dan keluarga nabi anak nabi s.a.w seungguhnya nabi Muhammad s.a.w dia menginginkan agar nabi menikahi putri hamzah dia itu tidak halal untukku dia itu adalah putri saudara sepenyesuanku dan diharamkan karena nasab karena keturunan juga diharamkan karena penyusuan jadi kedaapi dan utramah nyusuan ibu kedaapi utamina berkaitan ejem mahrum sabab orang tak apal ibu dah segede misi ayah bogok kak budak anu di sesuah kamu ibu anu tersga dunia tak dijodoh kenmah orang jodoh kenyuk 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 sesuah karena bisa jadi itu haram saudara sesuah nah kemudian hadis yang selanjutnya dari uqbah bin al-haris anahu tajawaja umma yahya binta abi ihabin uqbah im-haris dia telah menikah dengan umma yahya binti abu ihab pajak atim ro'atun lalu datanglah seorang perempuan pakolat kemudian dia berkata aku telah menyusui engkau berdua apanya kita menulis sesuahan kita menulis sesuahan terus si emak nanu bahlah nyusuhan datang apakah budak nyusuhan anak bangla iya dua anak jadi sesuahan nikah bingung pas soalan nabi sallallahu alaih wassalam lalu dia bertanya pada nabi sallallahu alaih wassalam pakola jawaban nabi kaifah wakon kilah akum adai atuh dan meskia kejadian anak paparok koha ukbatun kemudian menceraikan istrinya wanakahat jaujan gue rohu dan menikahi dengan istri yang dan perempuan tersebut menikahi lagi dengan laki-laki yang lain jadi begitu kebuktian saudara sesu menikah bisa ngalamun apamah justru mula ditikah matah kurdi paluru halanya menaya pam gert anu sumping te tanya hal putra sah ibu sah ibu anu ti anu sanes mung pak oke ujang putra sah bapak anu bapak anu suami istri benar bahagian penali dia ayah potona jang ayah pak ah cernah itu kampura jang ujang te bahagian disusuan ajeng pun anak istri wayah tetiasa nikah nyok itu pak mu kedurai itu pak ayah nyobius satu karayina jadi ini jadi islam mempercayai takdir itu dengan melangkah kepada takdir yang lain itu dipisahkan orang lainan orang lain biasa orang pikiran diceraikan menikah nyaryan dikantunkun diingat ingat wah mending disana menyebutkan diri dengan sesuatu sampai tidak mengingat iya mah nikah dari jenuh sajian itu tapi terus ingat ingat ngaratapan itu saya tetapi saya tetapi saya takdir sahabat saya pungkur saya 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 curi saya 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 ditinggalkan abu salamah terus saya di titik khurus saya biasa jaya bin sabit jaya nab jaya nab dia titik aku nabi biasa kurang ma karena memang asupan asupan anak percintaan percintaan romantis sampai yang bunuh diri dan sebagainya menderita karena cinta matah gitu berat padahal padahal nyusu Allah subhanahu ta'amu kacina imbat ken lamun mika cinta tong mika cinta hati sabuk anjid tak apa hiji waktu bakal bisa bisa jadi hiji waktu anjid sirip cinta benar-benar memang hampang tanpa beban tanpa beban orang sadayana mengikuti aturan Allah subhanahu apa tanya tanya sedih tapi josuf matak dibatasku islam seperti ditinggalkan atau masa idah kan ayam masa idah dan ada berkabung jalanin deh kehidupan itu dengan sebagaimana mestinya yang membuat kita tidak merusak agama kita ditinggalkan ke si bapak usaha itu itu kita percaya kata Allah walaupun ujung-ujungnya pilihannya pilihan memang tidak menikah dia memang tidak penting kita tidak menerima tak tak meratap dan sebagainya jadi hadis tidak haram karena penyesuan kecuali yang membekas di perut atau mendukikan waran maksudnya yaitu sebelum anak di sapi maaf bila ditaruskan mohon ya tadi lamun kondisina dalam status suami suami istri maka dia wajib karena suaminya yang mewajibkan kenekatan seperti itu wajib nah kalau dia tanpa ada halangan sari atau tidak rela suaminya tidak mau diancam kecuali 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 selamat menikmati